Ungkaplah bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah modus untuk menutupi kejahatan dari ayat tirinya yang sudah melecehkan secara seksual terhadap SF anak tirinya itu yaitu mempelai wanitanya Hai assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro teman-teman ada sebuah kabar yang sangat menggemparkan datang dari masyarakat Watangpulu kecamatan Supa Kabupaten Pinerang Sulawesi Selatan dimana di bulan Juni lalu tahun 2020 terjadi sebuah pernikahan yang pengantinnya itu beda usianya mencapai hingga 32 tahun jadi sudah semacam beda kegenerasi gitu ya teman-teman pengantin prianya ini berusia 44 tahun sedangkan pengantin wanitanya ini berusia 12 tahun kalau sekolah berarti pengantin perempuan pengantin wanitanya ini itu kelas 6 SD teman-teman wah masih kecil banget kan dan siapa sangka siapa duga ternyata pernikahan ini adalah sebuah modus untuk menutupi aib kejahatan sang ayah tiri bagaimanakah kisah lengkapnya yuk kita bahas Bahar usia 44 tahun adalah seorang penyandang disabilitas yaitu tunanetra yang kesehariannya itu bekerja sebagai tukang pijat di usianya dia yang sudah kepala empat ini dia belum memiliki istri atau pendamping hidup nah suatu hari dia pun akhirnya pergi ke Pinerang dimana tempat keluarganya dan menyampaikan bahwa dia itu ingin sekali memiliki istri gitu dan mendengar hal itu sampai sang ayah tiri pun langsung menyodorkan anaknya ini yang padahal baru berusia 12 tahun untuk menjadi istrinya bahar bahkan saat itu sampai ini sampai mengiming-imingi anak tirinya dengan akan membelikannya sebuah handphone apabila dia mau dinikahi oleh bahar singkat cerita akhirnya bahar pun melamar anak tirinya dan kemudian mengajukan pernikahannya ini ke KUA ternyata sesampainya di KUA KUA ini menolak pernikahan tersebut ya teman-teman karena pengantin wanitanya ini bener-bener masih terlalu muda jadi kayaknya belum masuk dalam daftar yang dibolehkan untuk menikah di Indonesia ya dan mendengar itu ayah tirinya atau keluarga dari sang mempelai wanita ini seakan memaksakan bahwa pernikahan itu harus terjadi jadi mereka menyampaikan sama bahar dan juga keluarganya bahar bahwa yaudahlah menikahnya enggak usah secara hukum dulu tetapi cukup secara adat atau secara agama aja yang penting sah dulu pernikahannya baru kemudian nanti setelah cukup umur barulah dinikahkan secara resmi atau secara hukum Indonesia dan sebenarnya disitu bahar ini sempat merasa agak aneh ya sama keluarga dari mempelai wanita kenapa kok kayaknya mereka yang malah jadi terlalu menggebu-gebu dengan pernikahan ini okelah tapi ditepis begitu saja ya sama bahar dan kemudian pernikahan ini pun terjadi secara agama secara atau yang sering kita dengar dengan secara siri ya seperti itu teman-teman dan kemudian foto pernikahannya mereka ini nyata di share di sosial media dan dengan cepat ya netizen Indonesia sangat merespon foto pernikahan dari mereka ini ya lantaran karena beda usia banget kan dan hal ini pun langsung seketika menjadi viral dikarenakan viral terus banyak banget yang komentar-komentar dari para netizen tuh yang kayak menganggap pernikahan ini benar-benar aneh disitu pihak kepolisian pun akhirnya ikut menyelidiki hal ini dan ternyata teman-teman terungkaplah bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah modus untuk menutupi kejahatan dari ayah tirinya yang sudah melecehkan secara seksual terhadap SF anak tirinya itu yaitu mempelai wanitanya yang sudah dia cabuli sejak usia 10 tahun ya ampun aku langsung ih ngedenger atau ngebaca berita ini teman-teman aku bener-bener langsung uh jengkel banget tau gak sih sama si ayah tirinya ini dan kapan hal itu pertama kali dilakukan oleh ayah tirinya yaitu pada saat SF berusia 10 tahun jadi pada saat itu SF ini baru saja pulang dari sholat maghrib bersama teman-temannya dijemputlah sama ayah tirinya menggunakan sepeda motor ya dan menyampaikan bahwa temenin dulu bapak mau ambil telur katanya telurnya ini untuk dijual seperti itu nah bukannya mengambil telur ya sesampainya di perkebunan gitu tirinya ini malah dicabuli sama dia nih teman-teman dan pada saat itu ayah tirinya ini pun mengancam sang korban ya bahwa jangan sampai kamu ceritakan hal ini kepada siapapun terutama kepada ibumu karena kalau sampai kamu cerita ayahnya ini mengancam akan mengusir dia dan juga ibunya apabila anaknya ini menceritakan tentang pencabulan tersebut kepada ibunya teman-teman karena hal ini pun tertutup banget ya gak ada yang tau karena si anak ini pun gak berani cerita ke ibunya dan ternyata hal itu tidak dilakukannya hanya sekali teman-teman berkali-kali jadi selama 2 tahun ya selama 2 tahun dari usianya 10 tahun sampai usianya ini sekarang mencapai 12 tahun itu dia cabul terus-terusan hingga pada akhirnya ibu kandungnya ini pun memergoki hal tersebut dan saat itu apa yang dilakukan oleh ayah tirinya bukannya dia meminta maaf atau bertobat dia malah mengancam ibu kandung dari SF ini apabila sampai melaporkan hal tersebut ya akan diceraikan seperti itu teman-teman nah mendengar hal tersebut ibu kandungnya ini hanya bisa diam dan bisa pasrah katanya karena dia takut banget diceraikan sama suaminya tersebut yang lebih menjijikan lagi sehari sebelum anaknya ini akan menikah dengan bahar malah dia melakukan hal itu lagi teman-teman bahkan hal itu dilakukannya di dalam rumahnya nah saat istrinya ini tahu ya ampun terlalu banget sih alhamdulillahnya hal ini pun akhirnya terungkap dan kemudian dari pihak kepolisian pun langsung nih menangkap si ayah tirinya ini di dalam rumahnya pada saat dia sedang beristirahat setelah dia bekerja sebagai supir truk dan karena perbuatan bejatnya ini teman-teman akhirnya sampai si ayah tirinya ini pun terkena pasal 81 ayat 3 undang-undang RI yaitu tentang perlindungan anak Junko pasal 36B dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan teman-teman bagaimana nih menurut kalian dengan kasus ini apakah hukuman yang sudah diterima oleh ayahnya ini sudah pantas untuk sang ayah tiri kalian bisa komen di bawah informasinya teman-teman saat ini sang anak yaitu SF dimasukkan ke dalam tempat rehabilitasi untuk menghilangkan rasa trauma yang ada di dalam dirinya serta untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya lagi nih teman-teman oh iya informasi tambahan jadi pernikahan antara Bahar dan juga maja ini pun dibatalkan ya teman-teman karena hal ini jadi mereka itu dianggap tidak menikah tapi secara agama Bahar pun menceraikan SF ini teman-teman karena sini Bahar pun juga bisa disebut sebagai korban ya teman-teman karena dia memang murni ingin mencari istri tetapi malah kena penipuan seperti ini demikianlah video aku teman-teman tentang kisah pilu dari remaja SF ini yang dia harus menghadapi cobaan di usianya yang sangat muda yaitu baru 12 tahun mari kita doakan ya semoga SF ini mendapatkan ketabahan dan juga bisa tumbuh yang menjadi anak yang baik dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya dan teman-teman semoga dari kejadian ini kita pun bisa mengambil hikmah dibalik setiap masalah dibalik setiap kejadian dan jangan lupa selalu hati-hati dan waspada sampai jumpa di videoku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati